Intro Halo guys Kembali lagi sama kita Duo Putri Markota Di channel Keluarga ME Oke guys, di video kali ini Gue menunjukin ke kalian semua Tutorial gimana cara Menghubungkan LED TV Polytron Yang Android TV Dan untuk TV nya Kali ini kita pakai yang seri 43B AG 9953 Nah kira-kira Gimana aja sih langkah-langkahnya Tonton video ini sampai selesai ya Dan jangan di skip, oke? Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Kita langsung aja yuk untuk videonya Nah ini dia Untuk tampilan dari LED TV Android 43B AG 9953 Nah untuk TV ini Dia udah frameless juga ya Yaitu gak ada bagian tepi-tepinya Jadi dia lebih luas Tampilan layarnya itu Kelihatan lebih luas Dan TV ini juga udah dilengkapi dengan soundbar Dan juga speaker tambahan Jadi dia speaker luar ya Biar suaranya lebih mantap lagi Jadi dia pakai soundbar Nah TV ini juga pastinya Udah dilengkapi dengan YouTube Dan juga ada Netflixnya juga Dilengkapi juga dengan Mola TV Dan juga ada Google Playnya juga Nanti kita cek ya Lengkapnya lagi Nah ini untuk bagian si speakernya ya Nah ini dia untuk si TVnya itu sendiri Wow Puas deh dijamin nontonnya Nah ini untuk bagian belakang Dari LED TV 43B AG 9953 ini Kita langsung cek aja Ke bagian sampingnya Di bagian samping sini Ini terdapat Port untuk USB Ada 2 slot ya Untuk USB 1 Ada juga USB 2 Dan ada port untuk komponen juga Dan yang pastinya Ada port untuk Antena televisi itu sendiri Oke sekarang kita lanjut Ke bagian bawahnya Nah untuk bagian bawahnya Di sini Yang pertama Ada Lubang untuk LAN Untuk sambungan kabel wifi nya Dan juga ada untuk Quack shell out Ada juga port untuk HDMI 1 2 dan juga 3 Dan ada juga port Untuk video Yang AV in Ada yang Left dan juga ada yang Right Dan juga yang pastinya Ada lubang untuk Port headphone nya Oke sekarang kita lanjut Ke tutorial nya Nah guys Kita mulai nyalain TV ini ya Nah ini ada pilihan bahasa ya Kita masukin bahasa yang mau kita pakai Kali ini aku mau pilih Bahasa Indonesia Untuk yang pilihan yang ini Aku gak mau pakai Jadi aku klik tombol back Yang ada di remote nya Oke biar lebih gampang Langsung pilih opsi lewati ya Biar langsung muncul Jaringan wifi nya Kalian pilih Sesuai jaringan wifi Yang tersedia Di tempat kalian Nah disini aku mau pilih Kongke-kongke Karena adanya itu Lalu masukkan Sandi nya Oke sekarang Kita arahin Ke tombol biru Pocok kanan Baris kedua Oke sudah terhubung Nah disini ada dua pilihan Bisa pakai opsi Gunakan ponsel Atau komputer Bisa juga Pilih Gunakan remote anda Kalau kalian pilih Opsi yang atas Nanti akan muncul Seperti ini Kalian harus buka site Androidtv.com Slice setup Lalu masukkan Kode yang muncul Di layar TV Tapi untuk kali ini Kita pakai yang opsi bawah ya Yang pakai remote saja Nanti akan muncul Sampilan login Ke akun google Yang kita punya Oke sekarang Kita masukkan Kata sandi Yang pun google kita Oke disini kita pilih Opsi terima Pilih ya Pilih ya Pilih ya lagi Pilih lanjutkan Lanjutkan lagi Aktifkan Slide slide Pilih oke Ini kita pilih Negara masing-masing Karena saya berbangsa Indonesia Jadi saya pilih Indonesia ya Ini kita tekan Oke Nah sekarang Kita atur Kata sandi Kalau bisa Yang gampang Diingat aja ya Ini aku pilih 1234 Sekarang pilih Mode post Sesuai dengan Tempat tinggal kalian Di wilayah aku Mode postnya 15141 15141 15141 15141 Nah untuk mode TV Kita pilih yang beranda Karena ini untuk Digunakan di rumah Pilih opti ya Untuk chrome case nya Sesuai semauan kalian aja Ini aku mau pilih Non aktifkan aja Ini juga ada 2 mode Yang pertama Antena Yang kedua Kabel Kalau kalian mau pakai kabel Bisa dengan kabel HDMI Dan lain-lainnya Kalau mau pakai Antena biasa Kalian bisa pilih Opsi antena Lalu akan langsung Melakukan pencarian Otomatis Seperti ini Nah disini Aku mau pilih Mode kabel aja Untuk memettingkat Aku lewati Pemindahan channel nya Nah oke guys Ini udah muncul Semuanya Setelah yang Kita lakuin Step by step nya Tadi Nah disini Ada beberapa pilihan Kayak yang udah dijelaskan Di awal Kalau TV ini Udah dilengkapi Dengan Netflix Ada Netflix nya Juga udah dilengkapi Dengan YouTube Ada bisa Kalian bisa nonton YouTube di televisi ini Ya Dan disini Keunggulan dari Android yang lain Dia itu ada Google Play nya Baik dari Play Music Ada Google Play Movie Juga ada Google Play Store nya Juga Dan itu yang terakhir Ada Google Play Games nya Juga Jadi super lengkap Banget untuk yang Android TV ini ya Oke sekarang kita coba Buka channel YouTube Dari LED TV ini 43BAG 9953 Oke sekarang Kita cari channel Keluarga ME aja visualize YouTube VIP Kom条 Lightning Marga La Poof Warga TV Kira Nah itu dia tutorial cara penggunaan TV Unploid dari Polytron ini. Kalau dari video petanji ada yang kurang, bisa kasih saran atau langsung komen di bawah ya. Selain tutorial tadi, kayak yang udah kalian lihat sendiri ya, fitur-fiturnya udah lengkap banget. Selain dia ada Netflix dan juga Youtube yang terdapat di Smart TV biasa, dia juga udah dilengkapi dengan Google Play. Antara lain Google Play Movie, Play Music, Play Store juga ada, dan juga ada Google Play Games. Jadi super lengkap banget kan? Yuk buruan di order! Nomornya bisa melalui WA di nomor 0838 0534 2405. Atau kita juga bisa COD lho, di wilayah Jabodetabek, Bangka, dan Beritung. Ditunggu ya orderannya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time! Salam hebat bersama Mahkota!